Dia biasa yang pasti ngerasain kehilangan, tapi cara dia menghadapi itu yang saya kira itu jadi takjub. Dan ternyata banyak banget potensi dalam diri dia, kayak nyanyi bisa, nulis bisa, gitu ya kan. Banyak hal lah yang ternyata banyak banget potensi dia di dunia yang tertentu. Makanya saya kira kembangin supaya dia juga sambil fight kan di tengah rasa kehilangan dia. Jadi Zira kriteria Zakir ya? Hah? Zira kriteria Zakir. Secara pola pandang gitu ya kan, secara pola pandang dia wanita yang ya mungkin dihidamkan oleh banyak laki-laki juga gitu ya kan. Wanita yang sabar, kuat, dan positif banget gitu. Pipesnya tuh adem gitu lah. Soal Ramadan Kak Syakir sendiri, biasanya itu apa sih yang dikangenin dari bulan ke Ramadan? Mungkin kebiasaannya apa aja, mungkin di moment lebaran, di West Virginia apa? Kalau Ramadan tuh yang paling dikangenin, ya bisa kumpul-kumpul barang teman gitu ya kan. Dan yang paling enak tuh, kalau Ramadan tuh positive vibes gitu. Kalau Syakir kan kadang untuk menjadi positif, di luar bulan Ramadan kan wah kayaknya agak susah gitu. Tapi kalau bulan Ramadan orang mau gak mau semuanya positif gitu ya kan. Jadi itu aja sih yang dikangenin begitu, trawe barangnya, buka kuasanya gitu ya kan. Udah gitu, Syakir jadi punya ruang lebih banyak untuk membicarakan hal-hal positif. Karena orang sangat menerima di bulan Ramadan untuk hal-hal yang positif. Dua tahun mungkin pandemi terus tahun ini kan sudah mulai memasuki masa endemi. Masa Syakir sendiri kalau memasuki lebaran. Lebaran sih sebenarnya pengen banget pulang kampung. Ya semoga nanti bisa pulang kampung juga. Tapi ya sekarang sih udah enak ya, udah endemi udah kita udah bisa ngumpul. Gak harus kan lebaran pertama tuh semuanya by HP segala macem gitu ya. Kalau lebaran sekarang kan udah bisa ngumpul segala macem. Jadi pengen ngerasain kumpul-kumpul bareng lagi. Makan makanan khas dari kampung gitu kan. Makanan khas di kota kelahiran juga di Aceh gitu ya kan. Makan-makan timpan, apalah semuanya makanan-makanan khas yang gak ada di Jakarta. Tapi adanya di daerah gitu. Tradisi lebaran di Aceh ngapain aja sih? Kalau di Aceh tuh tradisi lebarannya. Mungkin kalau di Jakarta kan yaudah kan kita sama keluarga-keluarga besar. Tapi kalau di Aceh tuh bisa sekampung kita lebaran-barang. Ada namanya juga megang. Jadi kita kumpul nanti bareng-bareng makan, bareng-bareng kumpul satu kampung. Itu bener-bener. Kadang juga di Aceh tuh kalau gak pandemi ada pawai gitu ya kan. Jadi bener-bener seru banget. Kalau di daerah tuh lebarannya lebih meriah. Siapin ampamu buat pelakon. Oh udah pasti. Udah pasti itulah resiko menjadi...